Pemirsa satu dari tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVIRS Polri Sandi Johan Ramadan rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Almarhum Sandi, jaksa muda yang telah satu tahun berdinas di Bangka Selatan meninggalkan seorang istri yang tengah hamil muda. Jenazah Sandi Johan Ramadan korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP malam tadi tiba di rumah duka di Jalan Perindustrian Jakarta Timur. Jenazah jaksa muda ini termasuk satu dari tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVIRS Polri. Sandi Johan Ramadan berusia 27 tahun teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA. Ayah korban Dodi Wibowo mengatakan putra kebanggaannya meninggalkan seorang istri yang sedang hamil muda. Rencananya siang nanti jenazah Sandi akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebonanas, Jakarta Timur. Insya Allah soleh, pintar, terserang kebanggaan saya. Saya berharap dia tadi menjadi jaksa yang baik dan bersih dan cita-cita dia seperti itu. Saya ingin menjadi sebuah sebagai motor perbaikan mungkin di sana. Terutama memang kemampuan dia dari bapak kuliah sampai dia punya kelebihan kemampuan dia di bahasa. Hampir bisa dia tiga bahasa fluens, Fransis, Inggris, Belanda, dan sedikit bahasa Jerman. Terutama dari kecil, Alhamdulillah, dia anak yang penurun memang agak berat perjuangannya dia sering dan mengalami banyak. Dari kecil talannya celakaan, waktu kuliah juga tabrakan, dia nyaris juga. Sekarang depannya Tuhan punya takdir lah. Tapi sehingga kami sudah ikhlas, sudah sabar. Insya Allah, besok artimah mongolah dari teman-teman saya. Jelas cita-citanya dia untuk menjadi jaksa baik dan bersih. Semoga menjadi sinar buat teman-teman di jaksa.